Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran pada hari ke-17 Rabatan setiap tahunnya biasanya dirayakan dengan antusias oleh sekenap umat Islam di seluruh penjuru Nusantara yang dikemas dalam beragam kegiatan keagamaan seperti tedarus Al-Quran, ceramah agama maupun kegiatan sosial seperti yang dilakukan oleh Fakultas Usuludin dan Studi Agama UIN STS Campi atau yang kerap di Sapa Fusa bertempat di Masjid Nurul Islam Sungai Duren, Jambi Luar Kota pada 27 Maret 2024, Fusa menyemarakan Nuzulul Quran dengan kegiatan safari Ramadan yang di dalamnya terdapat ceramah agama yang diisi oleh mahasiswa fakultas tersebut serta mahasiswa fakultas Usuludin lainnya juga bertindak sebagai Imam Sholat Tarawi selain itu juga dikelar kegiatan sosial berbagi sembako untuk masyarakat setempat yang membutuhkan tampak antusias masyarakat yang mengikuti rangkaian acara cukup ramai dan terlihat senyum sumberingan serta sambutan hangat dari masyarakat yang menerima bantuan tersebut dalam kata sambutannya, Dekan Fuso, Profesor Kasful Anwar mengajak masyarakat untuk memuliakan malam Ramadan khususnya saat Nuzulul Quran dengan kegiatan positif seperti Tadarus, sholat malam, serta menggali ilmu-ilmu agama terkhusus para kaula muda yang mengajak untuk menimba ilmu di Fakultas Usuludin dan Studi Agama UIN SS Jambi karena menurutnya banyak kemudahan akses menimba ilmu agama di fakultas yang dipimpinnya ini diantaranya mahasiswa yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar bisa digratiskan biaya pendidikan serta mendapatkan bantuan biaya pendidikan setiap semester selain itu terbuka kesempatan uang kuliah hanya 400 ribu rupiah setiap semesternya dan pada fakultas ini terdapat para mahasiswa Hafiz Hafizo atau penghafal Al-Quran 30 Cus yang dalam Islam memiliki kemuliaan terakhir dikatakan Kaspul saat diwawancarai Safari Ramadan di Masjid Nurul Islam ini merupakan gelaran Safari Ramadan penutup yang dilakukan pihaknya Sebelumnya Fakultas Usuludin dan Studi Agama UIN SS Jambi telah menggelar Safari Ramadan di beberapa masjid yang berada di Kabupaten Borodabi dan Kota Jambi Pada malam hari ini adalah malam terakhir kita menghasilkan Safari Ramadan di Kabupaten Borodabi Alhamdulillah pada malam hari ini kita diterima di masjid Nurul Islam di Perumahan Viguret di Kabupaten Borodabi Alhamdulillah tadi kita juga menghasilkan para Isya, KW, Hukid, dan anak-anak Tentu yang sebuahnya imam dan Tentunya dan lima sesuai kita dan apabila pada terakhir kita tadi berbagi ya peduli ini kisah peduli kita juga berbagi kepada anak-anak tim, para jandar untuk orang-orang yang ada Tentu dan di sekitar dan di sekitar pemudahan dengan kepedulian dan bangunan selitif dan menambah ini kalau dapat memberikan hati yang terbaik pada bulan Ramadan ini Halim Adrian, Jek TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati